Kineruku itu didirikan dahulu, awalnya namanya adalah rumah buku, pada tahun 2003, kemudian membuat divisi filmnya, tahun 2004 ya? 2004, nah itu kita namakan Kineruku, jadi selain meminjamkan buku musik film, kami juga menjual ya, jadi ada bookshop, ada juga perpustakaan, nah dulu awalnya kenapa kami membuat perpustakaan itu karena kekurangan referensi ya, di Indonesia itu di Bandung lah ya, kita ngomong khususnya di Bandung itu banyak orang kreatif, kalau membaca buku itu, membaca buku-buku yang dibutuhkan itu seringkali fotokopian, poin kedua adalah perpustakaan yang ada saat itu ya, pada tahun 2003 itu kok kayaknya angker gitu ya, yang angker dalam arti gak menyenangkan aja gitu, kayaknya membosankan gitu kan. Kami juga ada pemutaran ya, pemutaran film disesuai dengan diskusi ya, itu biasanya kami mengundang film-film yang mungkin tidak mendapat cukup tempat di pemutaran-pemutaran umum, jadi ini semacam tempat pemutaran alternatif. Ya memang yang paling lama ya, salah satu yang paling lama dan tetap menjadi favorit itu nasi hijau, terus potato wedges, dalemnya empuk gitu ya, luarnya crispy gitu ya, juicy inside, crispy outside ya. Ini sih kalau favorit ya, kesukaan saya favorit sih turkis, turkis coffee, itu memakai cawan kecil dari Turki. Ice lemon tea, disini seger banget, terus kemudian ada es timun juga, itu juga cukup favorit disini juga.